Halo semua kembali lagi di Kings tutorial dan kali ini gua akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mematikan fitur auto correct di Google keyboard Oke jadi buat kalian yang menggunakan keyboard Google keyboard ataupun ya jenis yang lainnya mungkin agak mirip caranya disini mungkin ada fitur namanya koreksi otomatis atau auto correct nah disini agak ngeselin karena kadang-kadang kita lagi ngetik sebenarnya kalimat yang kita mau ketik tuh bukan itu tapi tautau berubah karena auto correctnya nyala nah disini gua akan membeli tautan bagaimana cara mematikannya Oke jadi pertama kita buka dulu setelan atau setting kemudian kalian Scroll ke bawah sampai ketemu setelan setelan tambahan Oke jadi silakan membuka setelan tambahan kalian pilih bahasa dan masukkan nah disini ada metode masukan atau keyboard nah disini keyboard saat ini digunakan adalah keyboard atau ya Google keyboard nah disini kita pilih atur keyboard kemudian pilih pilih setelan nah disini ada koreksi teks nah disini pastiin koreksi teksnya matis eh otomatisnya itu mati koreksi otomatisnya mati nah ini tadinya kan hidup harusnya kayak gini nah kalian tinggal pilih matiin Oke jadi auto correctnya jadi mati enggak akan ngeganggu kita ketika ngetik atau enggak otomatis atau mengubah kata yang lagi kita ketik gitu oke mungkin sampai disini aja dulu videonya semoga bisa membantu dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka dislike kalau nggak suka dan jangan lupa juga untuk subscribe channel King Tutorial karena kedepannya akan ada banyak lagi tutorial menarik lainnya Oke sampai jumpa di next video tadaa sub indo by broth3rmax